Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-79 di New York, Amerika Serikat pada Jumat 27 September 2024 menggegerkan publik. Bagaimana tidak, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir menyampaikan pidato di acara tersebut. Padahal, ICC Den Haq sedang mengurus surat perintah penangkapannya atas kasus kejahatan perang dan kemanusiaan. Walhasil, hal ini memicu kecaman dari berbagai pihak. Sejumlah delegasi peserta sidang pun tampak ramai-ramai meninggalkan ruang. Belum diketahui pasti diplomat dari negara mana saja yang keluar dari ruangan. Namun, meja delegasi Iran, Turki, dan Palestina terpantau kosong melompong. Ada pun pidato Netanyahu memicu sorak-sorai beberapa orang di ruangan. Namun, sorak-sorai ini tidak muncul dari para diplomat yang masih bertahan. Para diplomat pun tampak ikut bingung dari mana suara sorak-sorai dukungan ini berasal. Di sidang umum PBB, Netanyahu menekankan kembali bahwa tindakan Israel menyerang Gaza untuk pertahanan diri. Sayangnya, Netanyahu tidak banyak membahas pasukannya telah membunuh lebih dari 41 ribu orang di jalur Gaza sejak Oktober 2023 serta membunuh lebih dari 700 orang di Lebanon sejak awal pekan. Perdana Menteri Israel masih menekankan mereka adalah masyarakat demokratis dan damai serta masih menyalahkan Iran yang disebutnya membahayakan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!